Intro DPD Partai Perindo Kabupaten Magetan menjarahkan bantuan UMKM Gerobak Perindo kepada 11 orang pedagang kecil yang berada di Kabupaten Magetan Penjarahan ini dilakukan oleh Ketua DPD Partai Perindo Magetan Sunardi yang dihadiri juga para pengurus struktural di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa Tampak hadiri juga Miratul Mukminin atau Gus Ami, calon Bupati Magetan yang dalam acara tersebut menyampaikan secara tertulis permohonan doa restu dan dukungan kepada keluarga besar Partai Perindo Magetan dalam pilkada Magetan bulan Juni mendatang Sunardi atau Haji Gaul, sapa anak rapnya mengatakan para penerima bantuan Gerobak kedepannya akan terus dibina dan berharap bisa masuk kader Perindo untuk tahap kedua nantinya akan memberikan kesempatan di setiap DPC mengajukan untuk menerima bantuan Gerobak Sekretaris DPD Partai Perindo Magetan Dwi Haryanto Priya Utomo mengatakan Setelah melalui proses verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Magetan Partai Perindo Kabupaten Magetan telah dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu legislatif 2019 mendatang Selain itu Partai Perindo Kabupaten Magetan telah menyerahkan Gerobak UMKM sebanyak 11 Gerobak dan pada tahap berikutnya secepatnya akan turun lagi Partai Perindo sangat konsen dalam membantu usaha kecil Untuk itu pemberian Gerobak ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha mikro kecil yaitu para penjual nasi goreng, bakso, dan lain sebagainya Pihaknya berharap dengan bantuan Gerobak ini dapat membantu pendakan kecil meningkatkan perekonomianya dan ke depan Partai Perindo bisa berjaya membantu masyarakat secara lebih luas Partai Perindo Kabupaten Magetan telah dinyatakan lolos berifikasi secara bakwa Dan pada hari ini Partai Perindo Kabupaten Magetan telah menyerahkan Gerobak Diharapkan dengan bantuan Gerobak ini mampu meningkatkan pendapatan para pedagang di Magetan Serta Partai Perindo Magetan makin maju dan berkembang untuk mesejahterakan masyarakat Perindo Jaya! Perindo Jaya! Perindo Jaya! Tim Liputan, CDV Magetan